Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Mujizat Tabi Muhammad SAW Membelah bulan menjadi dua bagian Salah satu Mujizat Tabi Muhammad SAW adalah membelah bulan menjadi dua Keterangan tersebut didasarkan dari salah satu riwayat hadis yang dikisahkan Anas bin Malik Ia berkata An-Nak Ahlamak Kata Sa'ul Rasul Allahi Sallallahu Ayu wa sallam Ayyuri An-Nuriyahum Ayatan Fa'arahumun Shikoko Shikoko Komari Fa'arahumul Komara Shikoko Ta'ini Hatta Ro'au Ro'au Hira Abainahum Artinya Sejungguhlah Ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW Supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua Hingga Gunung Hero dapat merewa lihat diantara kedua belahannya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Al-Mukaramah ke Madinah Al-Munawrah melansir dari tulisan Abdul Syukur dalam buku Uswah penduduk Mekah tersebut bertanya pada Rasulullah Wahai Muhammad coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan ke Nabian dan ke Rasulullah kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-olok Muhammad Nabi Muhammad bertanya apa yang kalian inginkan mereka menjawab cobalah belah bulan maka Nabi Muhammad pun berdiri dan terdiam lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya kemudian atas izin Allah Nabi Muhammad mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan Nabi Muhammad pun mengarahkan telunjuknya ke bulan hasilnya bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tersebut mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan sebab mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut penduduk Mekah dari kaum Bukhraish itu bergegas menuju ke luar batas kota Mekah untuk menanti penduduk lain hingga tiba rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Mekah orang musyrik itu pun bertanya apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian mereka menjawab ya pada suatu malam lalu kami lihat bulan terbelah menjadi dua dan saling jauh menjauh satu sama lain kemudian keduanya bersatu kembali mendengar jawaban tersebut sebagian dari kaum kruis itu ada yang memilih beriman namun ada juga yang tetap memilih ingka sebab itu pula Allah menurunkan rimannya surah al-Qamar ayat 1-3 ikhra' ikhra' bismi' atu' wansyak' kakomar wa'i' wa'i' yaro' ayyata' tu' tu' idu' wa' yakulu si' si' rom musta' ki' musta' mir artinya hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah jika mereka kaum musrik wakah melihat suatu tanda mu'jizat mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka padahal setiap urusan telah ada ketetapannya fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains sebagaimana dijelaskan pakar geologi muslim Profesor Dr. Zahul Al-Najar ia bercerita salah seorang warga muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi dan diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat diceritakan para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan mereka menyatakan ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan kata pakar ruang angkasa tersebut diketip dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah dan bersatu kembali Wallahualamissalam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh